Dalam sidang pembacaan dakwaan, Jaksa menyebut Ferdi Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Sementara itu dalam eksepsinya, pengencara Sambo menyebut Sambo memerintahkan Eliezer dengan kalimat hajar, bukan menembak. Lantas keterangan yang mana yang akan meyakinkan Hakim? Weh, kau tembak. Kau tembak, cepat. Cepat weh, kau tembak. Hajar jatuh, Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding. Beda cerita soal perintah tembak dari Sambo terhadap Eliezer mengemuka di sidang perdana terdakwa pembunuhan berencana Yosua Ferdi Sambo. Dalam surat dakwaan, Jaksa penuntut umum menyebut soal Ferdi Sambo sudah memanggil Yosua di rumah dinas durian tiga, Sambo dengan emosi memerintahkan Yosua untuk berjongkok dan memerintahkan Barada Eliezer menembak Yosua dengan senjata yang sudah disiapkan. Selanjutnya terdakwa Freddi Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Rikat Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, Weh, kau tembak. Kau tembak, cepat. Cepat weh, kau tembak. Seharusnya terdakwa Freddi Sambo SHSI KMH sebagai seorang perwira tinggi di Kepulisan Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektor Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansa Yosua Kutabarat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagainya cerita saksi Putri Candarawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelan. Dan bukannya malah membuat terdakwa Freddi Sambo SHSI KMH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansa Yosua Kutabarat. Lain hal dengan nuta keberatan Ferdi Sambo. Versi Sambo ia memerintahkan dengan kalimat hajar dan menyebut menembak ke dinding untuk melindungi Eliezer dari ancaman pembunuhan. Merespon jawaban Nofriansa Yosua Kutabarat yang menantang secara spontan terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada Richard Eliezer hajar-hajar Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Ferdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Ferdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita seolah-olah terjadi tembak-menembak maka nantinya Richard Eliezer bisa lolos dari proses hukum. Sidang Richard Eliezer akan digelar selasa besok sebagai terdakwa dengan posisi justice kolaborator. Kini publik menanti apa keterangan dari Richard Eliezer yang dituangkan dalam dakwaannya. Terlebih pengacara Eliezer menyebut akan ada kejutan di meja persidangan. Tim Liputan, Kompas TV